bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh malam ini nih temanya battle yang lain enak battle nya lawan komik kalo gua emang engga, coba lip gua lawan vokalis leto di ruang maya gua kan ruang rindo orang rindo ya dan gini loh gua ini tinggal di serang ada yang tau serang? gua tinggal sama ponakan gua umurnya 5 tahun ponakan gua ini orangnya sotoy banget beberapa hari yang lalu gua berdiri di samping dia nih, dia di sebelah gua nyanyi-nyanyi gua tanya, dek nyanyi lagu apa dek? nyanyi lagu Thailand om judulnya cicak-cicak di ding-ding itu kan lagu Indonesia iya om ini lagu Thailand dengerin nih om mana nih cicak-cicak di ding-ding diam-diam melayap datang se ekonamuk hak kaunil kampunkap Thailand Thailand dan gini gua sebagai om yang baik ya sering ngasih pengetahuan lah minimal tentang agama jadi gini, ponakan gua ini sering gua kasih tau kayak gini Dek, kukunya itu dipotong kuku panjang itu tempat tidur setan oh gitu kok om gak tidur sini? dari gini loh ponakan gua ini juga pernah dimarahin sama anak SMP serius, gara-gara ada anak SMP lewat gitu dia kayak gini gini abis dia dipukuli gua sebagai om yang baik ngasih tau dong kamu makanya sama orang yang udah gede ga usah kurang ajar iya om, aku tuh niatnya ngasih tau ngasih tau apaan gini nih om itu apa di leher kok item hmm, dah aki dan gini loh lo ngerasa gak sih cuaca di Indonesia tuh lagi buruk banget ngerasa bentar-bentar panas bentar-bentar hujan dan itu tuh ngaruh ke pernapasan ngaruh ke hidung hidung tuh suka mampet suka flu gitu iya gak sih? diusruk-usruk-usruk mampetnya gak hilang malah keluar upil hmm kadang upilnya di bibir kadang upilnya di hidung pernah waktu itu upilnya di pipi upilnya temen gua ternyata gap nitip nitipin upil ini kartunya jangan sampe ilang kalo ilang upil lo gua tahan dan waktu kecil tuh emang gua tuh sering banget main sama perempuan sampe gua tuh tau perempuan itu kalo makin gede makin lebay contohnya gini lo pernah gak ngeboncengin perempuan selalu nih pasti kalo lo ngeboncengin perempuan perempuan tuh kayak gini gua siang ngebut-ngebut 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 gua siang ngebut kayak gitu padahal motornya masih di standar 2 dan ngebut banyak yang bilang kalo perempuan yang PMS atau cewek yang PMS itu adalah makhluk yang paling menyeramkan di dunia ini soto ini ini soto menurut gua makhluk yang paling menyeramkan di dunia adalah cewek yang PMS dan kesurupan coba misalkan nih cowok-cowok disini punya cewek lagi PMS kesurupan lo ajakin jalan gitu jalannya naik motor tua teet gak sengaja berhenti di tempat sepi motor lo mogok sayang turun dulu dong oke orang kufu hostel mama kontrakan kufu hostel tau gak sih turun kan dari motor udah turun dari motor akhirnya gua coba-coba nyelah motor gak nyala-nyala benerin akinya gak nyala dijual gak laku bingung gak kan anju ya Allah gimana ini bener gua bilang kecewanya gue sayang benerin dorong dong dia diem sayang kamu kok diem hmmm sayang hmmmm kopi mana kopi hmmmm hmmmm sayang kamu kesurupan hmmmm suaranya kayak gitu kayak motor dua tak sayang kamu sepanjang hidup persif padahal aslinya dia anak the jack gua kebira dan terima kasih mampu mengalahkan dia mampu membalikan keadaan bisakah kamu pulang sekarang langsung aja kita nampilkan keadaan Assalamualaikum semuanya disini ada yang pernah gak lagi naik angkot terus disebelahnya tuh orang ngantuk ngantuk sampe ketiduran gitu gua pernah ya, kemarin gua lagi diangkot nih disebelah gua nih orang ngantuk ya kan sampe ketiduran masalah itu gua duduk di depan yang ngantuk sopirnya woi bang bangun lu mau nyelakain gua gira sopir ya nama gua Alif ya gua ini dari jaktim dan gua ini anak tongkrongan anak tongkrongan boleh tepuk tangan kebiasaan anak tongkrongan apa? tosan bener gak? dateng ke tongkrongan tosan pulang dari tongkrongan tosan ini untung tongkrongan gua ya isinya cuma 10 sampai 15 orang gak kebayang kalo misalkan isi tongkrongan gua nih satu angkatan 400 orang soalnya gua dateng nih ke tongkrongan weh, apa kabar bro? gokil kokil kokil gak kerasa nyampe depan rumah enak ya nah gua takutnya nih kebiasaan tosan ini dikebawa gitu ke kehidupan kita sehari-hari misalkan kita berenang sama temen tongkrongan ada temen kita yang kelep oh tolong tolong bukan ditolongin malah ditosin doang bro gue balik oh tolong tolong ya bro dihati kelep lagi aneh ya tuh temen tongkrongan gua tuh aneh tapi gua gini-gini ya gua gini-gini tuh suka banget nonton film weh ini gua kasih tau ke lu semua ya di dunia perfilman itu ada apa namanya ada sesi dimana lu bisa nonton bareng pemain filmnya contoh film yang kemarin apa? Comic 8 nah lu bisa nonton bareng pemain filmnya jadi lu nonton bareng Viko lu bisa nonton bareng Mba B nah gua gak kebayang aja kalo misalkan film yang lu tonton itu misalkan apa? Harry Potter jadi lu nonton film Harry Potter bareng pemain filmnya lu ginonton nih sebelah kanan lu Voldemort sebelah kiri lu Dombardor terus berantem mau nonton mas jangan berantem gitu itu kan itu kan gua selesai nonton nah minggu kemarin gua ngomong gua itu ngefans sama Limbad wih ada yang ngefans sama Limbad disini? gua kenapa gua ngefans sama dia? karena menurut gua dia nih unik unik dia tuh orangnya stay cool nah gua gak kebayang aja kalo misalkan Limbad ini di tengah kerumunan gitu dompetnya kecopetan misalkan lagi di pasar gitu kan sejalan Limbad nih kecopetan gitu doang gak bakal kandil dompet lu dia jalan Limbadnya jalan masuk ke toilet pas masuk ke toilet ke konci ini gua yakin ya kalo ada orang lewat juga ya setnya bang ngedennya gitu amat bang gua juga aneh ya gua minggu kemarin abis servis motor di dealer dan kalo misalkan lu tau kalo misalkan lu servis motor di dealer itu biasanya setelah motor lu diservis motor lu tuh dipake dulu sama abang ya bener gak? dicobain dulu dites gitu apakah motor lu tuh apa udah enak gitu nah minggu kemarin itu gua servis motor gua ngeliat bapak nangis gua tanya kan kan bapak nangis bapak kenapa pak nangis kaki saya diinjek enggak 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 bercandain deh serius-serius ayo deh ngaku kan ini deh motor saya abis di servis sama abangnya dipake pulang kampung luar biasa sekali gabi juga keren tepuk tangan dulu kita panggil promotornya mereka mas Eko dan juga Cika Desika silahkan bergabung ke tengah mas Eko siapa? hei mas Eko menurut mas Eko penampilan Gabi gimana? udah deh Gabi tuh dari awal dari awal pertama kali ada komik selebriti ini jagoan gua dia dan dia memang the best banget Gabi gitu loh ngeliat mas Eko gitu kayak banji prasejarah ya kalau menurut Cika? Cika? iya bener Gabi emang bambu dia lucu banget parah lucu lebih kegari tepuk tangan sekali lagi buat mereka semuanya langsung ke eksekutor kita yang pertama Jafitur Dianto ya untuk Alif kamu tadi kesalahan kamu adalah dirinya tuh kurang maju coba maju dikit maju nah yang ini baru bener jadi kamu gak ada salahnya ya Gabi Gabi ini kekuatannya memang di delivery makanya kamu selain cocok jadi komik kayaknya jadi ojek juga coi Gabi ini kurangnya adalah closingnya tanggung ya tanggung banget tadi harusnya tutup disampai di persip udah itu aja karena begitu kamu tambahin ternyata gak lebih ger dari yang persip itu jadi kamu harus punya insting dimana kamu harus tutup ya udah itu terus Alif Alif di tengah sempet dragging tadi juga Alif salah closing juga harusnya materi limbat ditaruh terakhir karena itu kenyataannya lebih pecah dari materi closing kamu yang tadi oke dua-duanya hah lah oke berikutnya juri atau eksekutor debutan kita hari ini bintang BT silahkan untuk Gabi ya suaranya bagus banget tadi ini bukan kontes nyanyi pak bukan nyanyinya ini pas nyanyi aduh gue tersentuh banget itu kostumnya dong terus ngondeknya juga natural ya ngondeknya natural sayang yang gue tidak suka itu durasinya terlalu kelewat jauh berapa lama tadi kelewatannya dua hari ya lama ya sudah hari minggu hari ini ini kan battle ya itu menurut gue kalau waktu itu penting banget maksudnya kalau Gabi pun jadi pro itu waktu itu hal yang dinilai sama orang kalau kalau memang mau lama bikin show sendiri aja ya terus kalau untuk Alif ya Alif tadi beberapa ada yang gak kena tadi ya tapi gue seneng kenapa walaupun gak kena tapi lu nikmatin aja buat gue ini itu panggung lu mau kena mau gak lu tetepnya ketawa walaupun yang kalian gak ketawa lu ketawa sendiri aja gak apa-apa itu dari gue oke makasih tebak tangan buat bintang terima kasih